Oke guys, kembali lagi di Cukup Inforter Jadi, disini aku akan upgrade laptop Lenovo Serinya Lenovo G4070 Jadi, disini aku akan upgrade Ini kan bawaannya RAM-nya 4GB Terus, processor-nya Intel i3 Generasi keempat Dan, dia masih memakai harddisk Nah, harddisk-nya itu 500GB Nah, disini aku akan upgrade RAM-nya Karena dia 2 slot RAM Masing-masing itu 1 slot-nya 2GB Jadi, 4GB Terus, yang 1 slot-nya akan aku ganti Jadi, 8GB Jadi, nanti keseluruhannya jadi 10GB guys ya Jadi, disini aku udah siapin Aku beli dari Shopee RAM-nya sebesar 8GB Terus, ini SSD-nya Nah, kita unbox-in dulu Kita buka dulu si RAM-nya ya Kita buka dulu RAM-nya Oke Nah, ini guys Nah, ini RAM-nya Kita langsung buka aja Ini mereknya Samsung ya Aku beli Jadi, ini kapasitasnya itu 8GB guys Gitu Nah, ini RAM-nya Jadi, ini DDR3L ya guys ya Ini Itu Ini aku kasih Nah, itu guys ya Jadi, DDR3L dia Oke Kemudian Kita singkirin dulu ya Ini kita singkirin dulu Kemudian Kita unboxing Si SSG-nya Nah, ini guys Ini yang paling rawan ya Jadi Dia memang Bubble watt-nya harus Tebel Ini berdapat sih nih guys Tapi Memang mantul banget sih Si Apa Si penjualnya Ini mantul banget Super tebel guys Jadi, SSG-nya itu Aku beli yang RX-7 guys Yang RX-7 Ini RX-7 256GB Ini kita singkirin dulu Ini guys Ya RX-7 256GB Nah Jadi Kita buka Ini Ini barangnya Ini guys Kalian bisa lihat Ya 256GB RX-7 Nah Oke Kita Sampai 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 Lanjut Ini karena Udah aku buka Guys Ya Jadi ini Untuk pertama kali Kalian harus buka Yang baut ini Ya Baut sebelah sini Ini Baut sebelah sini Kemudian sini Ini Atau ini Nah itu Kalian buka Ya Kemudian Kalau udah kalian buka Ya Kalau udah kalian buka Kalian Bisa langsung tarik Tarik ke sini Ya Tarik ke sini Terus Udah ke Buka Dan Di sini Ini kalian nampak Nampak ya guys Nah Oke Jadi Jadi Baut sebelah sini Kalian buka Ya Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Terus kalian Tarik ya Kalian tarik begitu Pasingnya Terus langsung kita Buka Jadi Buka itu gampang guys Jadi bukanya Ini tinggal Kalian Ini Ini ada Dua apa ini Terus kalian Tinggal Cetekkan aja Jadi kita Nah ini Karena masih Ini Bagus Ini Udah agak jelek Jadi ini aja Yang kita ganti Nah ini Seperti ini Sudah Ini RAM yang Lamanya nih guys Jadi ini RAM yang lamanya Oke Kita lanjut Kita langsung Mengganti Si RAM nya nih Ya Ini Usahakan Jangan kebalik Jadi kalian harus Lihat ininya ini guys Ya Kalian harus lihat ininya Disini Ini udah pas Ya Udah pas Tekan Kita Mentokkan Kaling Kebelakang ini Terus tinggal kalian tekan Ya Kalau udah ini Ini kalau udah mentok Kalian tekan aja Tinggal bunyi kotak Tuh Ketep Nah gitu Ini udah Kepasang pas Terus kita ganti Si Cardix nya Kita ganti Pakai Obeng bunga yang kecil Ya Nah ini Ini yang perlu kita Lepas Ini Ini perlu kita lepas Kalau sini Jangan sampai hilang Juga Jangan sampai Hilang nih guys Jadi kalau hilang Nah kacau Jadi kalian harus Cari lagi Baut yang Sama Ya Betul gak guys Jadi Nah Oke Terus Ini tinggal ditarik kebelakang aja nih guys Ini tinggal tarik kebelakang Ini tinggal tarik kebelakangnya gini Ya Ini tinggal tarik kebelakang Jadi agak keras Jadi Ini aku balik Nah jadi Oh Ternyata masih ada satu lagi guys Jadi ini masih ada satu lagi ya Sorry Ini masih ada satu lagi Nah Jadi Ini tiga baut ya Satu sini Satu sini Satu sini Jadi kita Langsung tarik aja nih Tarik Pesah Nah Kalau udah Tarik gini Terus kalian Kalau Kalian angkat Ini dari sini kalian angkat Ya Terus agak tarik Nah Gini Oke Kalau udah Ini Ini yang Ini yang lamanya Tuh ya Yang lama 500 key Hardd 500 gigabyte Ya Masih Piringan Oke Kita lanjut Kita lepas ini guys Ini kita lepas ini Kita ganti ke Si SSD Ya Nah Ini jangan sampai Ilang Bautnya Ini sampingnya Ini kita lepas Ini kalau gak salah Ada empat Nah Ada empat Baut Tuh guys Jadi kalau Misalkan kalian Takut salah Jadi ini gampang nih guys Jadi kalian Kalian Beginikan aja nih Ini Supaya gak Takut salah Nah Ini Lepas lagi Ini gampang Jadi Jadi Kalau kalian Produktif Kalian berani mencoba Ini pasti bisa ya Nah Ini Sini Kita sendirikan Terus Ininya Gini Nah Ini gini ya Taruh Terus Kita Buka SSD Ya Ini SSD Seperti ini Kita pasang Tuh guys Jadi Gak sampai kebalik Ya kan Gampang banget Kita pasang Si Baut Kita pasang Nah Tuh 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 Lagi Lagi Ini Kecil banget Ini Mengarus Sangat Sangat Hati Hati Terus Ininya Ini Tiga Gini Aja Nah Sudah Bukan Jadi Supaya Gak Salah Nanti Kalian Aku Nanti Kalian Buka Taruh Buka Taruh Buka Taruh Masih Pemula Bingung Wah Ini Gimana Nih Nah Seperti Itu Jadi Ini Aku Kasih Tahu Solusinya Supaya Tidak Lupa Seperti Dulu Aku juga Seperti Itu Ini 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 Kemana Arah Nih Kadang Sampai Salah Arah Jadi Aku Pernah Masang Ini Sampai Salah Arah Terus Terus Arah Terus Udah Ya Guys Kalau Udah Ini Tinggal Kalian Masukin Ini Ini Seperti Ini Nah Ini Ya Ini Seperti Ini Nah Ini 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 Ada Ini Ada Ke Atas Ke Atas Berarti Tutup Seperti Ini Nah Jadi Tinggal Kita Pas Jadi Ininya Otomatis Masuk Ya Ini Harus Masuk Ini Pas Ya Ini 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 Pas Jadi Ketika Udah Samping Samping Pas Kita Tinggal Dorong Aja Ini Dorong Aja Ini Dorong Udah Mentok Karena Kain Asa Udah Mentok Rubang Baut Udah Pas Masuk Kadang Bunci Masuk Bunci Lagi Ya Disini Masuk Kalian Bunci Oke Samping Oke 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 Ini Disini Lagi Eps Bukan Des Ini Harus Hati Ini Terus Sini Lagi Ya Pastikan Lumayan Kenceng Guys Ya Tapi Jangan Kenceng Ceng Bukan Nanti Susah Kalau Udah Kita Lanjut Ditutup Tutup Kemarin Guys Ini Udah Pas Terus Kalian Tutup Ya Kan Terus Kalian Tutup Ini Kalau Ini Jangan Kasih Baut Ini Untuk Ini Oke Kita Tutup Tutup Ini Sama Guys Dorong 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 Bisa Dorong Supaya Press Oke Kita Udah Press Kita Pasang Lagi Baut Oke Baut 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 Dalam Itu Oke Bentar Nah Ini Baut Ini Baut Masih Masih Kelihatan Masih Fokus Oke Kamera Masih Fokus Kita Lanjut Pemasangan Baut Baut Si Cut Laptop Sebenernya Ini Gak ada Ngaruh Yang Dibukai Cuman Yang Satu Dua Semua Satu Satu Dua Ini Sebenernya Cuman Manceran Kita Baru Laptop Ini Juga Yang Seri Ini Baru Sekali Seri Ini Baru Sekali Makanya Kita Gak Bapa Kebanyakan Buka Baut Juga Gak 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 Kita Pasang Kita Pasang Lagi Yang Penting Oke Sorry guys Ada Gangguan Yang Penting Kalian Baut Yang Kalian Buka Itu Jangan Sampai Hilang Nah Kalau Sampai Hilang Ini Yang Gitu Repot Jadi Bisa Bisa Nanti Haptop Kalian Itu Kendor Nah Gitu Kita Tepat Kendor Oke Yang Satu Lagi Disini Satu Lagi Oh Disini Oke Oke Jadi Ini Udah Jadi Ini Udah Terapet Semua Udah Terpasang Semua Tinggal Kita Install Si Windows 10 Ya Kalau Ini Emang Udah Hardisk Ini Emang Udah Dikosong Jadi Udah Dikosong Nanti Jadi Ini Bener Kosong Nah Jadi Nanti Untuk Cara Penginstalan Nanti Untuk Cara Penginstalannya Langsung Di Install Nanti Untuk Penginstalan Windows 10 Nanti Aku Taruh Linknya Di Deskripsi Video Kalian Lihat Aja Biasanya Untuk Seri-seri Laptop Ya Bersama Aja Paling Beda Sedikit Waktu Di Penyetingan BIOS Nah Jadi Tutorial Ini Sekian Untuk Upgrade RAM Dan SSD Untuk Lenovo G G50 70 G50 70 G40 70 G40 70 Jadi Ya Seperti Itu Cara Ganti RAM Dan Laptop Nya Cara Ganti RAM Dan SSD Laptop Pada Lenovo G40 70 Jadi Nanti Untuk Formanya Gimana Nanti Kesempatannya Gimana Nanti Untuk Video Selanjutnya Aku Akan Kasih Juga Di Deskripsi Video Ini Atau Nanti Pas Akhir Video Nanti Ada Rekomendasi Video Nanti Aku Taruh Disitu Kalian Oke Sekian Video Tutorial Untuk Pompongkar Lenovo G40 70 Thank you Guys Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Dan Like Supaya Aku Semakin Semangat Lagi Untuk Kasih Tahu Kalian Cara Software Laptop Pokoknya Seperti Dunia Elektronik Maupun Laptop Dan PC Oke Thank you